Intro Duhwah itu waktu Duhah Yaitu waktu ketika matahari mulai meninggi Karena waktu itulah waktu dianjurkan menyembeli Bahkan dalam madhab Imam Malik Menyembeli kurban tidak boleh di malam hari Bolehnya pagi waktu Duhah Jadi waktu Duhah Dan waktu itu juga adalah waktu Dimana Sayyidina Ibrahim Menyembeli anaknya Sayyidina Ismail Yang kemudian Sayyidina Ismail Diganti oleh Allah dengan seekor kambing Yang kambingnya itu adalah kambingnya Habil Jadi cerita Nabi Ibrahim Itu ada kaitannya dengan ceritanya Kobil dan Habil anaknya Nabi Adam AS Sejarah istilah Hewan yang disembeli dengan tujuan tak kurub Nah disini kemudian ada apa namanya Kurban itu lebih luas daripada utahiyah Jadi utahiyah sudah pasti kurban Tapi kurban belum tentu utahiyah Kurban itu asal kalimatnya dari korubah Korubah itu artinya dekat Korubah mendekati Mendekati siapa? Mendekati Allah Kurbanan dengan seekor Atau dengan sebuah persembahan Jadi kurban itu persembahan Guna pendekatan kepada Allah SWT Begitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 Ceritanya Qabil dan Habil Il korubah kurbanan Ketika mereka berdua mendekati Allah dengan kurban Dengan kurban Dengan persembahan Jadi kurban itu lebih umum Di bawahnya ada kurban apa Kalau dia tenaga berarti dia mengorbankan tenaga Kalau itu harta sedekah Kalau istilah anak muda mengorbankan perasaan Jadi korban itu lebih luas Nah di dalam kurban Ada mengorbankan Kita melakukan kurban persembahan Dengan menyebeli hewan ternak Namanya udhiyah Itu persis kayak orang nyebut infak Tapi yang dimaksud adalah sedekah Karena dua istilahnya beda Infak dengan sedekah Infak itu induknya Sedekah rinciannya Jadi infak lebih luas Kurban juga sama Kurban lebih luas Di dalamnya ada udhiyah Ada menyebeli hewan-hewan ternak Jadi infak itu kan bisa dibagi lagi Infak itu pembagiannya dua Infak artinya membelanjakan harta Membelanjakan harta untuk siapa Dan di jalan siapa Untuk di jalan Allah Untuk Allah Ada yang hukumnya wajib Zakat Yang hukumnya sunnah sedekah Sedekah dibagi lagi Memberi anak yatim Menolong orang kesusahan Memberi pinjaman kepada yang membutuhkan Melunasi hutang tetangga Itu namanya sedekah Jadi infak Di jalan Allah Ada di jalan setan Namanya juga infak Membelanjakan harta Di jalan setan Apa contohnya Ya Beli minuman keras misalnya Nyawer juga sama Infak di jalan setan Tapi orang Jakarta udah gak ada yang nyawer Bekasnya kesonan dikit Kerangan masih banyak Jadi itu infak Jadi infak Nyebutnya infak Cuman yang dimaksud adalah sedekah Ada lagi yang nyebutnya infak Tapi yang dimaksud adalah zakat Jadi sama Istilah kurban juga zakat Jadi ngomong kurban gak salah-salah amat Cuman yang pas itu Udahiyah Tapi udah masyur kurban Salah satu kenapa kurban masyur Mungkin ulama kita Pengen kita belajar tentang kurban Apa itu kurban? Karena kurban pertama kali muncul dalam Al-Quran Itu tentang ceritanya anak Nabi Adam Qabil dan Habil kan gitu Surat Al-Ma'idah yad 27 Wahai Muhammad ceritakan dua anak Adam Dengan sebaik-baiknya Dengan kebenaran Apa ceritanya? Idh korroba kurbanan Ketika mereka berdua korroba mendekati Allah Kurbanan dengan persembahan Qabil dan Habil Kan begitu Ceritanya Sayyidina Adam A.S Apa namanya Punya anak Dan diperintahkan oleh Allah Untuk menikahkan anak-anaknya Dengan catatan beda rahim Kan begitu Jadi kalau dalam riwayat Banyak riwayat Si Sayyidah Hawa itu Melahirkan sebanyak 112 kali 112 rahim 112 rahim x 2 berapa itu Nah itu setiap satu rahim Laki perempuan Laki perempuan Ada lagi yang mengatakan 120 kali Kapan pakai celananya Banyak banget Itu artinya memang Nabi Adam Umurnya panjang Sayyidah Hawa juga umur panjang Rahim pertama Rahim pertama Ada Qabil Perempuannya namanya Iklimah Qabil Iklimah Rahim kedua Habil dengan Layuza Rahim pertama Qabil Perempuannya Iklimah Rahim kedua Habil Dengan Layuza Ini yang jahat Ini Qabil Ketika turun perintah Untuk menikahkan Anaknya mereka Masing-masing Dengan catatan Silang Rahim Begitu Maka Qabil Mestinya menikah Dengan Layuza Habil nikah Dengan Iklimah Anak satu rahimnya Qabil Qabil gak diterima Qabil gak nerima Ketentuan itu Qabil gak mau Nikah dengan Layuza Ya beberapa Tafsir mengatakan Alasannya Memang mukanya Layuza Tidak secantik Mukanya Iklimah Kemudian Dia menolak Perintah Bapaknya Dengan alasan Pertama Saya paling tua Kata Qabil Ini Qabil Emang wataknya Orang jahat Belaku Gak mau ngalah Saya paling tua Disini Maka saya berhak Menikah dengan Siapa yang saya mau Yang kedua Iklimah itu Satu rahim Sama saya Maka yang lebih berhak Terhadap iklimah itu Saya bukan Habil Memang wataknya Gak mau ngalah Jadi kalau ada orang Wataknya gak mau Ngalah Jahat itu Turunan Qabil Tahu turunan keberapa Itu Qabil Itu Qabil Maka kata Nabi Adam Ini perintah Allah Bahasa kitanya Begitu Ini perintah Allah Kalau ini Perintah Allah Maka biar Menggugurkan Perintah ini Lobby Allah Bagaimana caranya Ya kasih persembahan Apapun persembahan Nah karena Qabil ini petani Qabil mempersembahkan Hasil tanam Habil Ini yang orang baik Yang akhirnya dibunuh Oleh Qabil Dia beternak Maka dia Persembahkan Hewan ternaknya Kambing itu Nah disebutkan Dalam kita banyak Termasuk Ibn Khazir Termasuk Imam Ibn Jair At-Tabari Ini Qabil Saking pelitnya Tidak yakin Kepada Allah Beliau Qabil Mempersembahkan Hasil tanaman Yang buruk Yang baik Disimpan Kemudian Dimakan sendiri Bahkan Saking pelitnya Qabil Itu hasil tanam Sudah diikat Mau dibawa Ke atas bukit Karena taruh Persembahnya Di atas bukit Sambil jalan Ke atas bukit Dia lah ternyata Di dalam ikatannya itu Masih ada hasil tanaman Yang bagus Rupanya Itu ikatan Dibuka lagi Dimakan yang bagus Kemudian baru Dia bawa Sisa yang jelek Saking pelitnya Qabil Kalau Habil Dia yakin Kepada Allah Nurut perintah Orang tua Nurut perintah Allah Dia persembahkan Kambing yang paling bagus Kambingnya itu Kemudian yang diberikan Allah kepada Sayyidina Ibrahim Sebagai pengganti Ismail Kemudian dalam Tapsir dikatakan Bahwa Sudah ada Dua persembahan Qabil dan Habil Hasil tanam Dan kambing Kemudian datang Api dari Lama Saya gak tahu Bentuknya kayak gimana Saya mau bayangin Juga susah Turun dari langit Mungkin kayak meteor Api turun dari langit Membakar persembahannya Hilang persembahannya Habil Itu artinya Diterima persembahan Habil Tapi tidak diterima Persembahan Qabil Mungkin Ulama pengen kita Belajar Kurban itu Disebutkan oleh Allah Dalam peristiwa Qabil dan Habil Tentang ketika Mereka berdua Berselisih Kemudian Mempersembahkan Persembahan Kepada Allah Ternyata Persembahan Kurban yang diterima Allah Kurbannya Habil Kita ulama Pengen kita Belajar Kenapa kurbannya Habil yang diterima Kenapa Qabil gak diterima Itu mungkin Kenapa istilah Kurban lebih Masyur Biar kita Belajar Dulu Qabil Itu mempersembahkan Persembahan Pertama Kenapa Gak diterima Niatnya Bukan karena Allah Niatnya Buat apa Yang penting Gue bisa kawin Sama iklimah Kan begitu Niatnya Tujuannya Bukan Allah Tujuannya Buat Manusia Maka Kurban kita Juga sama Capek Kita ngumpulin Duit sebulan Bahkan ada yang Ngumpulin Seda'ah Buat beli Kurban Tapi tujuannya Kalau bukan Buat Allah Saya Tujuannya Buat manusia Ini mohon Ada beberapa Di antara kita Yang tujuannya Berapa Masa Gue kalah Sama tetangga Gue kan Begitu Itu kan Artinya Kurbannya Bukan buat Allah Kurbannya Buat apa Masa Gue kalah Sama tetangga Gue Cuma Dagang gorengan Pagi sore Dia bisa Beli kambing Maksa Gue Tujuannya Udah bukan Bukan Allah lagi Maka Kata Allah Subhanahu Wata'ala Allah tidak terima Daging Allah tidak terima Darah Tapi Allah terima Taqwa Nilai Keikhlasannya Maka Orang yang Memberikan Kurban Dengan Kurban Yang baik Dengan Kambing Yang sehat Dengan Sapi Yang berat Tidak Boleh Sombong Begitu Yang kemampuannya Cuma Bisa Beli Kambing Yang harga 2 juta 3 juta Tidak Perlu Kecil hati Karena Allah tidak Melihat Allah tidak Nerima Daging Allah tidak Nerima Darah Tapi Nilai Keikhlasan Nilai Keikhlasan Tergantung Dengan Optimalnya Usaha Kalau Gaji 4 juta 5 juta Ya wajarlah Kalau Kambingnya Cuma 3 juta Atau Gaji Cuma Segitu Tapi Kalau Gajinya Puluhan Belasan Juta Beli Kambing Yang Tiga Juta Kan Kebangetan Gaji Sepuluh Puluhan Juta Belasan Juta Tapi Beli Kambing Yang Sikit Ya Tidak Bamba Niat Orang Beda Cuma Optimalnya Kurang Allah Tidak Terima Daging Tapi Allah Terima Nilai Ketakwanya Karena Dulu Orang Orang Yahudi Kata Imam Indukasir Ketika Menjelaskan Ayat 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 36 37 Orang Yahudi Ketika Menyembelih Kurban Mereka Unta Zapi Itu Darahnya Dikumpulin Darahnya Dikumpulin Kemudian Dibaik Dicat Ke rumahnya Mereks Masing-masing Itu Darah Sembelihan Dilempar Untuk Ketemboknya Masing-masing Buat Apa Biar Orang Tahu Itu Berarti Bapak Bulan Nyebelih Unta Ini Satu rumah Darah Untanya Lima Yang Di Sebelah Biar Orang Tahu Maka Allah Turunin Ayat Layyanallaha Luhum Wala Dima Maksudnya Kita Belajar Juga Jangan Sampai Tujuan Kita Buat Buat Orang Ya Kurban Emang Ritual Tahunan Gak Perlu Lagi Pujian Orang Gak Perlu Lagi Cahina Orang Mau Puji Apa Yang Namanya Ibadah Ibadah Begitu Jadi Jangan Sampai Kita Capek Ngumpulin Duit Buat Beli Kambing Buat Beli Sapi Kan Emang Yang Namanya Setan Itu Begitu Setan Itu Licik Alus Strateginya Mantap Kita Diganggu Sebelum Ibadah Kita Diganggu Ketika Ibadah Diganggu Abis Ibadah Kita Diganggu Sebelum Ibadah Bagaimana Ibadah Nggak Ibadah Rusak Kalau Yang Ini Lulus Pas Ke Ibadah Kita Diganggu Lagi Buat Apa Biar Ibadah Pahala Ibadah Hancur Diomong Ibadah Kan Begitu Udah Sekian Tahun Sudekah Udah Lama Nyampe Lagi Ke Masjid Dia Ingat Ini Dulu Masjid Yang Tiangnya Gua Zumbang Ini Dulu Kalau Gua Nggak Mau Duit Ke Gajah Di Tiang Diingetin Lagi Begitu Ciri Ciri Sehatan Maka Biar Ikhlas Sebagaimana Habib Dan Ngasih Yang Bagus Karena Kobil Udahnya Nggak Ikhlas Ngasih Yang Jelek Udah Nggak Ikhlas Jelek Maka Dalam Sebu Hadis Dikatakan Sedekah Yang Kita Bawa Sudah Ada Di Sisi Allah Sebelum Sedekah Diterima Si Peminta Minta Kita Bawa Duit 50.000 100.000 200 Bahkan 1.000 Kita Siapkan Buat Ngasih Masjid Buat Ngasih Pesantren Yatim Piatu Dan Sebagainya Itu Duit Sudah Ada Di Sisi Allah Sebelum Duit Diterima Oleh Peminta Pesantren Sebelum Masuk Kotak Amal Sebelum Masuk Diterima Oleh Tangan Sipeminta Minta Kenapa Niat Ikhlas Begitu Juga Disebutkan Dalam Hadis Bahwa Darah Yang Kita Alirkan Sebelum Jatuh Ke Tanah Darah Itu Sudah Ada Di Sisi Allah Karena Niat Ikhlas Kita Maksudnya Bukan Darah Tapi Niat Ikhlas Kita Sudah Diterima Oleh Allah Maka Ulama Mengatakan Ibadah Kurban Itu Ibadah Ritual Iyah Ibadah Sosial Iyah Ibadah Ritual Mengalirkan Darah Setelah Kita Alirkan Darah Selesai Ibadah Disedekahkan Semuanya Kata Imam Nabi Sebagusnya Disedekahkan Semua Dan Kalaupun Ingin Ngambil Ambil Aja Luqoman Segenggam Seplastik Dua plastik Buat Makan Aja Dia Ngambil Berkah Dari Kurban Jangan Sampai Kita Kurban Kita Juga Yang Nandahin Nintar Baha Buat Goyah Nipal Jangan Dikeman Dia Kurban Padahal Setahun Sekali Teman Teman Kita Yang Nggak Mampu Kan Jarang Makan Kambing Jarang Makan Sabi Jarang Kita Yang Kurban Pasti Mampu Ke Indomaharet Beli Daging Tiap Hari Kita Bisa Mereka Tidak Pernah Masuk Indomaharet Masuk Cuma Nggak Beli Daging Ngadem Di Luar Panas Kan Begitu Kita Bisa Tiap Hari Masuk Ke Alba Midi Nomor Beli Daging Bisa Ini Kesempatan Kalau Mau Ngambil Kata Imam Nawawi Ya Satu Genggam Buat Makan Jadi Itu Kenapa Istilah Kurban Lebih Masyur Kita Ulama Pengen Kita Belajar Kambing Yang Diterima Oleh Allah Kambing Nabi Itu Kemudian Diturunkan Oleh Allah Sebagai Peganti Nabi Ismail Berarti Itu Kambing Lama Di Atas Saya Nggak Tahu Di Sempendiman Nggak Ada Penjelasannya Intinya Itu Kambing Yang Diterima Oleh Nabi Ibrahim Sebagai Pengganti Ismail Itu Kambing Yang Habib Dan Memang Kambing Yang Berkualitas Kemudian Hukumnya Pertama Kata Imam Nawawi Hukum Kurban Itu Wajib Berarti Nggak Kurban Dosa Dosa Kenapa Karena Kata Allah Fasallili Rabbika Wanhar Dirikan Lalu Dan Dan Menyembelilah Berkurban Kemudian Jadi Kata Imam Abu Hanifa Kurban Wajib Bagi Siapa Bagi Yang Mampu Siapa Yang Mampu Punya Kelebihan Harta Punya Keluasan Rezeki Ada Duit Nganggur Nggak Kepakai Jangan Deketin Lagi Tempat Sholat Kamu Ini Omongan Orang Marah Punya Duit Lebih Punya Rezeki Yang Nggak Kepakai Ada Ada Duit Disimpan Ada Kebutuhan Dulu Cukup Tapi Nggak Kurban Enggak Yaudah Nggak Deketin Sini Lagi Itu Omongan Orang Marah Persis Kayak kita Dulu Main Sama Anak Anak Lagi Musim Tembakan Semua Beli Tembakan Ada Yang Bilang Di Antara Kita Pokoknya Temenan Kita Yang Punya Tembakan Yang Tengbakan Tengbakan Lagi Musim Tamiya Kita Temen Yang Punya Tamiya Yang Tengbakan Nama Kita Ini Kata Nabi Kita Nggak Diakuin Di Antara Mereka Siapa Yang Punya Keluasan Harta Tapi Nggak Kurban Berarti Dia Bukan Bagian Dari Kami Nggak Usah Nggak Deketin Musolah Kami Nggak Deketin Tempat Salat Walaupun Hadisnya Diperdebatkan Oleh Ulama Apakah Sahih Atau Tidak Tapi Setidaknya Ini Dijadikan Dalil Oleh Madhab Imam Abu Han Bahwa Kurban Siapa Yang Kalau Sudah Masuk Sepuluh Awal Dul Hidjah Dan Diantara Kalian Ingin Berkurban Kata Nabi Muhammad Maka Jangan Potong Kuku Jangan Potong Rambut Dalilnya Ada Pada Kalimat Kata Nabi Muhammad Kalau Sudah Masuk Sepuluh Awal Dul Hidjah Maksudnya Dan Diantara Kalian Ada Yang Pengen Kurban Nggak Nabi Ngasih Opsi Mestinya Kalau Kurban Itu Wajib Nabi Nggak Ngasih Opsi Nabi Langsung Bilang Kalau Sudah Masuk Sepuluh Awal Dul Hidjah Jangan Potong Kuku Jangan Potong Rambut Selesai Tapi Nabi Nabi Ngasih Opsi Kalau Sudah Masuk Sepuluh Awal Dul Hidjah Dan Ada Yang Pengen Kurban Berarti Ada Yang Nggak Pengen Dan Nabi Nabi Nggak Ngomel Berarti Kurban Itu Hukumnya Sunnah Kalau Wajib Pasti Nabi Nyuruh Semua Jangan Potong Kuku Jangan Potong Rambut Tapi Nabi Hukumnya Jumhurulama Bilang Karena Hadith ini Maka Hukumnya Sunnah Toh Dalam Beberapa Tahun Ternyata Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Umar Pun Pernah Tidak Berkurban Ini Dalam Beberapa Kitab Disebutkan Ini Sayyidina Umar Dan Sayyidina Abu Sunnah Jadi Mesti Harus Disampaikan Karena Beberapa Orang Pengennya Kurban Hukumnya Wajib Saya Waktu Beberapa Tahun Lalu Ngisi Pengajian Kurban Katanya Ustaz Bilangin Jemaah Kurban Wajib Kalau Punya Duit Tidak Kurban Dosa Ya Boleh Bila Gitu Imam Abu Hanifah Bila Gitu Cuma Jumur Hukum Sunnah Belakangan Saya Tau Rupanya Dia Jualan Kambing Jadi Jadi Itu Namanya Komersialisasi Syari Jadi Kata Jumhur Hukumnya Sunnah Ya Pasti Terjelah Artinya Terjelah Walaupun Kadarnya Makro Orang Yang Punya Uang Rumah Gede Mobilnya Ada Motor Punya Simpanan Banyak Tapi Tidak Kurban Pasti Terjelah Walaupun Terjelah Kalau Jumhur Ulama Kategorinya Makro Tidak Sampai Sebuah Keharaman Tapi Kita Harus Sampaikan Memang Hukumnya Sunnah Tentu Rugi Bahkan Kalau Kita Mempelajari Beberapa Hari Saya Mempelajari Beberapa Kitab Imam Malik Itu Ada Istilah Yang Unik Mengatakan Hukum Utihiyati Sunnatun Wajibun Hukum Utihiyah Itu Sunnah Wajib Istilahnya Saya Belum Nemu Itu Istilahnya Sunnah Wajib Sunnah Wajib Itu Apa Sangat Dibenci Orang Yang Mampu Tapi Meninggalkannya Jadi Ya Mungkin Sunnah Wajib Itu Kayak Sunnah Mu'akad Jadi Kata Jumur Ulama Ini Hukumnya Sunnah Sunnah Mu'akad Ada Lagi Hadith Tiga Perkara Yang Bagiku Hukumnya Fardu Kata Nabi Muhammad Tapi Bagikan Hukumnya Sunnah Yaitu Al-Witru Wa-Nahru Wa-Solat Duhah Solat Witir Solat Duhah Dan Menyembelih Kurban Al-Witru Wa-Nahru Wa-Solat Duhah Itu Tiga Kewajiban Bagi Nabi Tapi Bagi Kita Hukumnya Sunnah Ada Yang Unik Dalam Imam Shafi'i Hukumnya Bukan Sunnah Mu'akad Zaja Tapi Ada Pembagian Namanya Sunnah Kifaya Bagi Orang Yang Sudah Berkeluarga Maka Satu Keluarga Berkurban Itu Hukumnya Sunnah Kifaya Kalau Dia Kepala Keluarga Jadi Sunnah Ain Tapi Kalau Dia Anggota Keluarga Hukumnya Sunnah Maksudnya Gimana Kita Pernah Dengar Istilah Fardu Kifaya Fardu Kifaya Itu Kewajiban Dibubankan Kepada Semua Orang Tapi Kalau Satu Dua Tiga Mengerjakan Selesai Kewajiban Kukur Dosanya Tidak Ada Contoh Ada Satu Kampung Seratus Orang Meninggal Satu Orang Maka 99 Orang Wajib Melaksanakan Solat Jenazah Tapi Wajibnya Bukan Buat Semua Salah Satu Diantara Mereka Solat Maka Gugur Yang Lain Dari 99 Orang Ini Ternyata Yang Solat Jenazah Cuman 10 Orang 89 Sisanya Tidak Solat Maka 89 Dapat Pahala Solat Jenazah Atau Enggak Tapi Dapat Dosa Gak Karena Dia Tidak Solat Dosanya Sudah Digugurkan Karena Dikerjakan Oleh 10 Orang Begitu Juga Kurban Saya Istri Anak Saya Dua Maka Kita Berempat Ini Kurbannya Cukup Satu Satu Tahun Misalnya Istri Saya Sudah Berkurban Berarti Saya Sudah Cukup Artinya Kemakruhan Yang Mestinya Ada Itu Terangkat Karena Sudah Dikurbankan Oleh Istri Saya Atau Anak Zaya Tentu Yang Dapat Pahala Yang Dapat Pahala Yang Ngerjain Itu Kita Enggak Dapat Pahala Kenapa Karena Kurban Atas Nama Istri Saya Bukan Saya Tapi Saya Sudah Tidak Dapat Kemakruhan Kenapa Karena Kemakruhannya Sudah Diangkat Oleh Kurban Jadi Itu Namanya Sunnah Kifaya Itu Yang Dipahami Oleh Ulama Ketika Nabi Muhammad Berkurban Dua Untukku Dan Keluargaku Dan Yang Satu Lagi Untukku Dan Umatku Kenapa Dua Karena Umatnya Bukan Keluarganya Maka Kambing Satu Buat Keluarganya Satu Buat Umat Yang Memang Tidak Mampu Dipahami Oleh Ulama Oh Ini Namanya Sunnah Kifaya Jadi Satu Kambing Sudah Menggugurkan Kemakruhan Yang Ada Pada Keluarga Itu Yang Mestinya Ada Tapi Sudah Dikugurkan Karena Adanya Kurban Jadi Tidak Jumur Ulama Tidak Ada Yang Memahami Satu Kambing Buat Banyak Orang Satu Kambing Satu Orang Jumur Ulama Tidak Memahami Satu Kambing Satu Orang Yang Boleh Patungan Sapi Unta Tujuh Orang Maksimal Tujuh Orang Jadi Tiga Boleh Empat Boleh Lima Boleh Maksimal Sampai Tujuh Orang Bahkan Dalam Madhab Imam Malik Satu Ekor Hanya Satu Orang Kambing Sapi Unta Tidak Boleh Patungan Satu Orang Jadi Sapi Satu Unta Satu Kambing Satu Itu Dalam Madhab Imam Malik Jadi Yang Dipahami Jumur Ulama Tentang Hadis Nabi Berkorban Dua Ini Namanya Sunnah Sunnah Kifayang Maka Untung Kalau Kita Punya Anak Banyak Yang Udah Pada Mampu Jadi Digilir Aja Tahun Ini Anak Pertama Tahun Besok Anak Siapa Jadi Enak Punya Keluarga Banyak Anak Pahalanya Banyak Begitu Ya Maka Itu Ada Beberapa Dulu Ada Ulama Bilang Seburuk Buruk Mayat Mayat Bujang Bujang Kenapa Bujang Karena Nanti Di akhirat Nggak ada Yang Belain Kalau Punya Anak Kan Ada Yang Belain Itu Kan Dalam Surat Atur Ad 21 Dikata Orang Yang Ibadah Diniatkan Atau Diniatkan Pahalanya Pasti Nampai Ke Orang Tua Pasti Maka Banyak Anak Banyak Yang Ibadah Tapi Tentu Diajarin Kalau Nggak Diajarin Anak Berjumah Maka Seburuk Buruk Mayat Bujang Budanya Bujang Amal Sedikit Ibadah Jarang Eh Mati Kan Nekat Ntar Siapa Yang Belain Nanti Di Akhir Bangor Menjudi Mahbog Iyah Menpreman Dan sebagainya Tapi Punya Anak Banyak Oh Ntar Belain Nama Anaknya Anaknya Juga Ngebelain Sesuai Dengan Kekuatannya Kan Gitu Kekuatannya Ibadahnya Cuman Segitu Segitu Doang Belanya Jadi Setidaknya Begitu Banyak Anak Maka Cepat Cepat Menikah Yang Belom Jangan Sampai Karena Umur Kita Pendek Jangan Sampai Belum Sampai 60 Kita Belum Punya Anak Sayang Sayang Anak Siapa Kita Bawa Kemudian Ini Kata Nabi Muhammad Setiap Keluarga Dipahami Juga Oleh Beberapa Ulama Termasuk Imam Shafi Bahwa Kalau Ada Satu Orang Bukan Saudara Bukan Kerabat Tapi Berkumpul Dalam Satu Rumah Tinggal Satu Rumah Karyawan Atau Mahasiswa Lima Orang Maka Lima Orang Ini Cukup Satu Kurban Jadi Satu Satu Rumah Kata Ulama Yang Penting Ada An-Nafakoh War-Rahim Wal-Akribah Jadi Salah Satu Dari Tiga Entah Itu Kasih Sayang Atau Kerabat Atau Nafkah Begitu Ini Kan Mahasiswa Karyawan Gak Saling Menafkahi Dan Mereka Juga Bukan Saling Kerabat Tapi Mungkin Di antara Mereka Karena Sudah Tinggal Bersama Timbul Rasa Sayang Saling Menyayangi Maka Satu Rumah Ini Cukup Satu Kambing Sebagaimana Keluarga Jadi Ini Yang Dipahami Oleh Jumur Ulama Tentang Sunnah Berkorban Setiap Tahun Jadi Itu Juga Menjadi Ini Bagi Kita Keluarga Mestinya Kita Setiap Tahun Ada Kurbannya Satu Keluarga Satu Rumah Sebagai Pelajaran Buat Anak-anak Kita Saya Mau Cerita Maren Waktu Gerhana Matahari Tahun 2016 2016 Hampir Semua Orang Jakarta Bekasi Semua Bikin Salat Gerhana Itu Kan Jadi Cerita Buat Anak Kita Nanti Dia Besar Ketemu Lagi Gerhana Dia Bisa Ngomong Sama Anak-anak Nya Kemarin Dulu Papa Waktu Kecil Waktu Gerhana Matahari Kakek Ngajak Ke Masjid Salat Kalau Saya Waktu Gerhana Maren Dateng Saya Nggak Bisa Cerita Begitu Sama Anak-anak Saya Cerita Apa Dulu Waktu Gerhana Bapak Disuruh Ngumpet Di rumah Pokoknya Nggak Boleh Keluar Rumah Ngumpet Di rumah Jendela Tutup Semua Itu Cerita Saya Soal Gerhana Nah Ketika Ada Tradisi Baru Jadi Cerita Lagi Itu Juga Kurban Dulu Kalau Tiap Tahun Pasti Papa Ngajak Itu Kakek Kamu Ngajak Papa Tiap Kurban Ke Ternak Kambing Mili Oh iya Maka Dilestarikan Juga Biar Syariat Ini Jadi Langgem Karena Dalam Kata Ulama Islam Tidak Mungkin Runtuh Sampai Kiamat Islam Pasti Terjaga Tapi Bukan Tidak Mungkin Islam Gulung Tikah Di Kampung Kita Islam Nggak Pernah Kalah Islam Pasti Nggak Pernah Runtuh Sampai Kiamat Tapi Bukan Tidak Mungkin Islam Gulung Tikah Di Kampung Kita Di Kota Kita Kan Begitu Orang Cordova Cerita Sekarang Beda Lagi Dulu Disini Orang Kalo Hari Jumat Berdatang Jumatan Dulu Dulu Banget Sekarang Udah Nggak Lagi Masjid Udah Nggak Ada Kan Begitu Jangan Sampai Kita Begitu Maka Sunnah Sunnah Yang Kayak Gini Ada Simbolisasinya Kita Ajarkan Kepada Anak Biar Teringat Biar Jadi Cerita Dulu Bapak Kalau Udah Maghrib Udah Nggak Pernah Lagi Benonton TV Rumah Ditutup Kita Beres Beres Kita Bersih Siap Kemahjid Kan Jadi Cerita Dulu Bapak Kalau Maghrib Masih Nongkok Di Depan Sambil Ngerokok Dinemenin Nama Ibu Ibu Bawa kopi Makin Lama Ngobrol Siapa Yang Mampu Yang Mampu Kata Imam Abu Hanifa Orang Yang Punya 20 Dinar Mampu Maka Kalau Imam Hanifa Kan Kurban Wajib Maka Orang Punya 20 Dinar Jadi Wajib 20 Dinar Berapa Ya 1 Dinar Sekarang Berapa Waktu Maren Saya Cek Diantam 2 Juta Seratusan 1 Dinar Jadi Kalau 20 Dinar Kita Buletin 2 Juta 2 Kali 20 Jadi 40 Maka Orang Yang Punya Simpanan Uang 40 40 Itu Bukan Rumah Bukan Kendaraan Tapi Uang Simpanan 40 Juta Maka Imam Abu Hanifa Dia Wajib Untuk Berkurban Wajib Hukum Karena Imam Abu Hanifa Mengatakan Kurban Hukum Wajib Nah Syarat Wajib Dia punya Simpanan Uang 20 Dinar Atau 40 Juta Tapi Kata Jumhur Ulama Yang Namanya Mampu Tidak Mesti 20 Dinar Tapi Dia Punya Uang Yang Cukup Untuk Beli Kurban Plus Untuk Menafkahi Dia Dan Keluarganya Sampai Empat Hari Tanggal 10 11 12 13 Dul Hidja Karena Ini Hari Nyebeli 10 Idul Adha 11 12 13 Hari Tashrim Kalau Dia Punya Uang Untuk Beli Kurban Dan Dia Masih Punya Uang Untuk Menafkahi Anak Istrinya Sampai Empat Hari Maka Dia Mampu Contoh Begini Punya Dudya Punya Ustaz Berapa Ada Di Tabungan 5 Yang Paling Minimal Yang Cukup 3 Juta Berarti Sisanya Kalau Bilih Kambing 3 Juta Sisa 2 Juta 2 Juta Cukup Nafkah Anak Istri Sampai Empat Hari Cukup Ustaz 2 Juta Kita Sehari Paling Habis 200 Rebu Anak Istri Iya Semuanya Perabotan Makeup 200 Rebu Istri Saya Makannya Murah Ustaz Gampang Campur Garam Sambel Mau Pokoknya 200 Ribu 200 Ribu Kali Empat Berapa Kali Empat Hari 100 Juta Iya 800 800 Masih Sisa Berarti Mampu Nih Ente Punya Duit Berapa Sama Ustaz Saya Punya Duit 5 Juta 5 Juta Kalau Beli Kambing Sisa Berapa 2 Juta Masih Ada Cukup Bukan Nafkah Ente Kayaknya Enggak Cukup Ustaz Emang Istri Ente Berapa Istri 1 Yang Disimpan Ada 2 Anak Berapa Anak Istri Pertama 2 Istri Kedua 1 Istri Ketiga 3 Banyakan Istri Ketiga Masih Muda Istri Ketiga 3 Istri Pertama 2 Istri Kedua 1 Jadi 6 6 Tambah Istri 3 8 8 Orang 9 Nama Dianya Tapi Mertua 10 Mertua Saya Juga Ikut Di Rumah 2 Orang Jadi 12 Amah Bapak Saya Juga Ikut 12 Orang 2 Juta Cukup Ke 4 Hari Susah Mertua Saya Makannya Mahal Dia Makannya Apa Dia Kalau Makan Maka KFC Tidak Mau Makan Oh Jadi Mahal Berarti 2 Juta Berarti Dia Mampu Tidak Termasuk Mampu Jadi Punya Uang Sama Tapi Belum Berarti Bisa Punya Uang Untuk Menafkahi Anak Isrinya Selama 4 Hari Kenapa 4 Hari Karena 4 Hari Menyembeli Begitu Juga Idul Fitri Kemarin Yang Dikatakan Wajib Idul Zakat Fitra Orang Yang Bisa Bayar Zakat Fitra Plus Dia Punya Uang Untuk Menafkahi Keluarganya Satu Hari Idul Fitri Kenapa Karena Waktunya Cuma Satu Hari Karena Idul Adani Empat Hari 10 11 12 13 Maka Empat Hari Ini Harus Punya Tanggungan Punya Kemampuan Untuk Menafkahi Anak Isrinya Hewannya Harus Ternak Ini Hewannya Saya katakan Hewannya Hewan Wahyu Maksudnya Jenis Hewannya Itu Ditetapkan Oleh Wahyu Kambing Sapi Dan Unta Maka Tidak Boleh Orang Berkulban Selain Kambing Sapi Unta Tidak Boleh Karena Wahyunya Seperti Itu Maka Walaupun Ada Itu Banyak Dua Yang Motong Ayam Mahasiswa Misalnya Anak Kos Gak Mampu Beli Kambing Yang Penting Biar Ikut Ramai Aja Makan Bakar 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 Ayam Ya Gak Apa Cuman Gak Jadi Kurban Mestinya Kurban Kalaupun Gak Mampu Beli Kambing Patungan Jadi Beli Kambing Cuman Tahun Ini Siapa Namanya Tahun Ini Entek Dulu Tahun Satu Kambing Harus Satu Orang Maka Patungan Kurban Yang Ada Di Sekolah Sebenarnya Gak Kurban Kalau Patungannya Atas Nama Kelas 2C Misalnya Ini Kambing Siapa Kambing 2C 2C Siapa Bukan Muslim Bukan Akil Bukan Balik Bukan Harus Ada Nama Orang Jadi Harus Dikasih Dulu Ke Gurunya Tahun Ini Kita Kasih Bapak Guru Maka Di Beberapa Sekolah Termasuk Teman Saya Bagus Sekolah Setiap Tahun Memberikan Kurban Untuk 14 Orang Jadi Sekolah Memberikan Uang Untuk Beli 2 Sapi Dan Itu Dikasih Ke 14 Orang Ada Jatah Tahun Ini Fulan Bing Fulan Tahun Depan Lebih Bagus Dibanding Kurban Siapa Yang Kurban Kantor A Kantor A Siapa Gak Ada Orang Muslim Bukan Balik Enggak Akil Kita Fulan Bin Fulan Ini Sapi Siap Ada 7 Orang Fulan Bin Fulan Kemudian Ada 2 Tahun Ini Kata Nabi Muhammad La Tegbahu Illa Musinnah Musinnah Memang Diperdebatkan Jangan Sembeli Kecuali Hewan Yang Sudah Sampai Musinnah Musinnah Diperdebatkan Kata Ulama Musinnah Itu Hewan Yang Sudah Masuk 2 Tahun Masuk 3 Tahun Tapi Beberapa Ulama Mengatakan Musinnah Tidak 2 Tahun Musinnah Satu Tahun Masuk 2 Tahun Diperdebatkan Tapi Kalau Kita Mengikuti Madhab Imam Syafi Bilang Kambing 2 Tahun Sapi 2 Tahun Untak 5 Tahun Domba Yang Boleh 6 Bulan Jadah Jadah Itu Domba Domba Yang Masih Umur Domba Juga Diperdebatkan Apakah Setahun Apa 6 Bulan Tapi Madhab Imam Syafi Domba Itu 6 Bulan Boleh Domba Tapi Kalau Kambing 2 Tahun Yang Lain Mengatakan Kambing 1 Tahun Boleh Jadi Kalimat Musinnah Itu Diperdebatkan Al-Ulamah Musinnah Artinya 2 Tahun Masuk 3 Tahun Apa 1 Tahun Masuk 2 Tahun Tapi Kalau Kata Madhab Imam Syafi Musinnah Itu 2 Tahun Yang Tidak Boleh Cacat Apa Kata Nabi Muhammad Ada Empat Cacat Kulitnya Merah Merah Kambing Matanya Apa Namanya Iya Intinya Sakitnya Kelihatan Bangkis Melulu Batu Kambing Bengek Kemudian Al-Arja Arja yang Pinjang Arja yang Pinjang Kemudian Ajfa Bahasanya Ajfa Itu Kurus Al-Kasih Ratul Latil Latun Jadi Kurus Yang Kurus Itu Sampai Kelihatan Tulangnya Jadi Empat Dia Tidak Buta Sebelah Tidak Pinjang Sebelah Tidak Kurus Dan Tidak Sakit Sakit Yang Kelihatan Ada Beberapa Lagi Syaratnya Dia Tidak Makan Tidak Makan Najis Karena Kambing Sapi Yang Akan Dikonsumsi Maka Salah Satu Syaratnya Dia Tidak Boleh Masuk Dalam Kategori Jalala Jalala Itu Hewan Yang Makan Makan Hewan Yang Makan Najis Maka Dalam Beberapa Literasi Disebutkan Imam Syafi Mengharamkan Makan Ikan Lele Karena Lele Makannya Najis Kecuali Kalau Lele Makannya Benar Intinya Kalau Yang Makan Najis Jangan Waktunya Kapan 10 11 12 Jadi Dari Mulai Abish Shalat Dari Mulai Tanggal 10 Terbin Matahari Orang Kalau Tidak Solat Boleh Solat Boleh Karena Solat Dalam Imam Syafi Hukum Fardu Kifaya Sunnah Mu'akadah Bukan Sunnah Mu'akadah Jadi Orang Tidak Solat Boleh Tidak 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 Cuman Kalau Motong Kambing Kalau Motong Sapi Kata Ulama Tunggu Sekira Waktunya Itu Beres Untuk Dua Solat Dan Dua Khutbah Misalnya Waktu Idul Ada Itu Waktu Solat Waktu Tuhan Ketika Matahari Mulai Meninggi Katakanlah Jam Setengah 7 Maka Jangan Langsung Dua Rokat Kalau Solat Kira Kira 5 Menit 10 Menit Dua Khutbah Kira Kira 30 Berarti 30 10 40 Berarti Nah Motongnya Kita Jam 7 30 Kita Nggak Solat Nih Yaudah Ntar 7 30 Atau 7 40 Jadi Nggak Solat Tapi Kalau Mau Motong Sekiranya Selesai Untuk Dua Solat Dua Rokat Dan Dua Kutbah Sampai Kapan Sampai Tanggal 13 13 Waktunya Sampai Maghrib Jadi Ba'da Asar Tanggal 13 Boleh Cuman Jangan Sampai Waktu Maghrib Jadi Kalau Waktu Maghrib Maka Udah Nggak Boleh Malam Boleh Boleh Jumur Ulama Bilang Boleh Kalau Malam Hari Tapi Madad Imam Malik Bilang Nggak Boleh Malam Harus Di Waktu Dua Sampai Sampai Terbenam Matahari Jangan Sampai Malam Intinya Waktunya 10 11 12 13 Nah 10 11 12 13 Itu Kata Ulama Disunahkan Kita Bertakbir Selepas Sholat Fardu Berjamaah Atau Sholat Fardu Sendiri Itu Kita Disunahkan Sholat Zuhur Sholat Ashar Sholat Madu Pokoknya Setiap Sholat Sampai Tanggal 13 Kita Dianjurkan Bertakbir Sampai Kapan Sampai Waktu Ashar Tanggal 13 Itu Kata Ulama Baik Mudah-mudahan Ada manfaatnya Karena Sudah Jam 1 Kita Tutup Dengan Khafara Tul Majlis Sebelum Ada Yang Ingin Bertanya Gigi Kopak Oh Gigi Kopak Kan Kambing Kan Kalo Udah Umurnya Kopak Emang Kopak Jadi Bukan Karena Itu Bukan Cacat Bukan Bukan Termasuk Syarat Jadi Yang Cacat Yang Empat Ini Al Auro Al Arja Al Ajfa Wal Mariduh Buta Sebelah Pincang Sebelah Kurus Dan Sakit Kalo Kopak Tidak Sakit Kalo Emang Udah Umurnya Emang Giginya Kopak Kan Iya Begitu Iya Umur Itu Kayakannya Umur Ya Itu Tadi Umur Kambing Itu Jumru Syafi'i Satu Tahun Syafi'i Satu Tahun Ada Beberapa Literasi Mengatakan Sampai Memang Sebut Giginya Sampai Kopak Tapi Resminya Ofisilnya Masyarakat Imam Syafi'i Bilang Satu Tahun Domba Yang Boleh Enam Bulan Kira Kalo Kopak Emang Udah Setahun Ada Yang Setahun Ada Yang Belum Setahun Emang Kupak Ini Nabi Nabi Sembeli Dua Kambing Yang Ada Tanduk Ma'ju Ini Dan Kambing Itu Pernah Sudah Dikebiri Jadi Tidak Ada Karena Kebiri Itu Tujuannya Untuk Memperbesar Memperberat Dagingnya Baik Ada Lagi Atau Sudah Ya Kita Tutup Dengan Kabratul Majlis Benar-benar Ada Manfaatnya Subhanakullahu Mawabiham Dika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh